BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Semoga Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi kita Tetap meningkatkan segala keimanan kita Ditambah lagi pemirsa yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Diberikannya kita semangat dalam menuntut ilmu Diberikannya semangat kita dalam mempelajari ilmu agama Mempelajari tentang kehidupan orang-orang terdahulu Sehingga kita mendapatkan pelajaran dari kehidupan orang-orang terdahulu Makanya di kesempatan kali ini Yang singkat ini Saya kembali hadir untuk menceritakan kisah-kisah yang insyaallah Akan menjadi kisah yang mungkin akan memberikan kita Sebuah keteladanan bagi kita Ataupun bagi kehidupan kita sehari-hari Di kesempatan kali ini Yang mungkin singkat ini Kembali saya akan ceritakan sosok sahabat yang mulia Sahabat yang sangat istimewa Yaitu Hakim bin Hazam Dimana Hakim bin Hazam ini Dikatakan oleh Rasulullah SAW Sesungguhnya Di Mekah itu ada empat orang yang Aku sangat mengkhawatirkan tentang kekufurannya Dan berharap akan keislaman mereka Dan salah satu diantara mereka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Adalah Hakim bin Hazam Pemirsa Hakim bin Hazam ini memiliki apa ya Kedekatan dengan Rasulullah SAW Bahkan nih Kelahiran Hakim bin Hazam ini sangat luar biasa Mungkin kita jarang mendengarkan Khusus sahabat Hakim bin Hazam Sahabat Hakim bin Hazam Jarang kita dengerin Kita paling kenalnya cuma Kulafah Roshidin dan lain sebagainya Tapi tahukah Anda pemirsa Bahwasannya Ada satu orang Atau satu-satunya orang Yang dia terlahir di dalam Ka'bah Nah kamu lahirnya dimana coba Di mobil Di rumah Atau jangan-jangan dibawa pohon pisang Kan kita gak tau gitu Tapi ini ada Masya Allah Waktu bayi aja sudah Allah muliakan Lahir di dalam Ka'bah Jadi ceritanya itu Ketika Ibunya Sedang hamil besar Hamil tua Mbunting Pintu Ka'bah itu sedang terbuka Karena memang Ibunda dari Hakim bin Hazam ini Termasuk orang-orang terpandang Orang berduit Dan juga memang orang pembesar Orang-orang Qurais Maka dia boleh masuk ke dalam Ka'bah Pas itu entah ada masalah apa gitu Ka'bah dibuka pintunya Pas dia masuk Eh tiba-tiba nih Bocam minta brojol Minta melahirkan Dan ibunya gak sanggup lagi untuk pindah Nah akhirnya pas disitulah Dieksekusi Ataupun Hakim bin Hazam Dilahirkan di dalam Ka'bah Pas udah mau melahirkan Wah saudari-saudiranya kebingungan Yaudah gimana nih Saudari kita mau melahirkan nih Gampik aja entah apa-apa untuk nampung nih bayi Gampiknya nampan gitu pemirsa Untuk nampung Si Hakim tadi Supaya mungkin pas Brojol itu gak kemana-mana tuh Bayinya mencelatnya gitu kan Ya bener pas keluar Oe oe gitu Ditaruh tampan Alhamdulillah Akhirnya lahir lah Si jabung bayi tadi Si bayi tadi Dan diberi nama Yaitu Hakim bin Hazam Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hakim bin Hazam ini Pemirsa Ternyata Dia adalah Cucu dari Yaitu Huwailid Jadi Hakim bin Hazam bin Huwailid Nah Bin Huwailid ini Ternyata Huwailid ini adalah Ayah dari umul mu'minin Yaitu Khadijah bin Huwailid Nah Makanya Si siapa ini tadi Si Hakim itu Ya Itu Adalah Keponakan Atau anak dari saudaranya Khadijah bin Huwailid Jadi Pada dasarnya nih Pemirsa Yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Si Hakim ini Itu adalah orang terdekat Rasulullah Dari kecil itu udah bersahabat mereka Walaupun sebenarnya Selisih usia antara Rasulullah Dengan Hakim itu Sekitar lima tahun pemirsa Lima tahun Tapi walaupun sekitar lima tahun Ini persahabatan antara Rasulullah Dengan Hakim ini Ya Enggak apa ya Enggak canggung gitu Ya enak aja gitu Masya Allah Nah Ditambah lagi ketika Rasulullah S.A.W. Menikah dengan bibinya Yaitu Khadijah Ya apa enggak mereka makin CS nih Makin deket gitu kan Nah Jadi pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Secara teori Ya Karena Hakim bin Hazam ini orangnya cerdas Orangnya pinter Seharusnya dia itu udah masuk Islam Dari awal-awal keislaman nih pemirsa Tapi tau gak anda Bahwa ternyata pemirsa Hakim bin Hazam Baru masuk Islam Ketika terjadi Fathul Makkah Itu kurang lebih pemirsa Itu udah 20 tahun Ya Semenjak Rasulullah S.A.W. Diutus menjadi Nabi dan Rasul Disitu dia mengajak Orang-orang terdekatnya Mengajak saudaranya Mengajak sahabat-sahabat yang terdahulu Untuk bertauhid Dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengingkari sesembahan-sesembahan Selain Allah Mengingkari sesembahan-sesembahan Seperti lata wal-uzah Dan juga batu-batu Dan patung-patung Nah itu pemirsa Tapi ternyata Hakim bin Hazam Dia baru masuk Islam Ketika Fathul Makkah Makanya ketika dia masuk Islam Maka penyesalan yang sangat-sangat besar Dia rasakan Makanya itu ketika Rasulullah Terjadi Fathul Makkah Rasulullah kan mengatakan Woi Orang-orang Makkah Barang siapa Yang meletakkan senjata-senjatanya Di sisi Ka'bah Maka dia aman Barang siapa Yang menutup pintu rumahnya Maka dia aman Barang siapa Yang masuk ke rumah Abu Sufyan Maka dia aman Barang siapa Yang masuk ke dalam rumah Hakim bin Hazam Maka dia aman Salah satu rumah yang aman adalah Rumah Hakim bin Hazam Karena ketika itu Hakim bin Hazam Masuk Islam Tapi dia rasanya Sangat-sangat menyesal Karena sesungguhnya Dia merasa Telah terlambat Dia masuk Dalam agama Islam Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah Kisah kelanjutan Dari Hakim bin Hazam Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah Jeddah berikut ini Terima kasih telah menonton! Pak Mirsa Kita kembali lagi di acara Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Seorang sahabat yang Sangat-sangat luar biasa Yaitu Hakim bin Hazam Beliau adalah sahabat Nabi S.A.W ketika Dahulu Di usia mudanya Ketika Nabi Belum Diturunkan Wahyu Belum diangkat Menjadi Nabi dan Rasul Tapi sayang beribu sayang Dia malah memusuhi Nabi Ketika Nabi Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi Nabi dan Rasul Dan dia merasa Sangat menyesal Karena keislamannya Termasuk Terlambat Dia baru masuk Islam Ketika terjadi Fathul Maka Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah suatu ketika Anak dari Hakim bin Hazam Melihat ayahnya Sedang menangis Jadi-jadinya Anaknya pun bertanya Kepada Ayahnya Yaitu Hakim bin Hazam Wahai ayah Kenapa kamu menangis Ketika kamu sudah Masuk Islam Jadi baru masuk ke Islam Ketika Fathul Maka Ayahnya itu menangis Heran dia Lu kok nangis Lu gitu Nah Kemudian Apa kata Hakim bin Hazam Ada banyak hal yang membuatku menangis Wahai anakku Salah satunya adalah Keterlambatanku Dalam meluk agama Islam Sehingga aku itu Seakan-akan Waktuku selama ini Itu hilang Peluang emas Yang selama ini Aku dapatkan Itu hilang Seharusnya Dari dulu Aku masuk Islam Peluang emas Yang sangat luar biasa Yang sudah ada Di depan mata kepala Aku Tidak aku ambil Itu Sangat Sangat rugi Rasanya Sampai dia katakan Seandainya aku meninfakkan Emas sebesar jagad Raya ini Itu rasanya itu Tidak bisa Untuk menggantikan Waktu-waktuku yang terdahulu Sampai rasa nyeselnya Sampai pada suatu hari Pernah aku Merasa terselamatkan Ketika di awal Perang Badar Dan Perang Uhud Udah ada rasa Di dalam hati itu Untuk masuk ke dalam Agama Islam Namun sayang Meribu sayang Ketika Aku sudah memutuskan Untuk udah aku gak mau bantu Lagi orang-orang Quraish Eh ternyata Orang-orang Memanggilku Orang-orang senior Yang Derajatnya Lebih tinggi di atasku Meminta bantuanku Dan aku gak bisa menolaknya Dan hingga akhirnya Aku ikut membantu mereka Dan memerangi Muhammad Rasulullah S.A.W Nah Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika itu Hakim bin Hazam Menangis Karena kesedihan Karena Hakim bin Hazam Ini adalah Termasuk orang Pembesar Quraish Pemirsa Masya Allah Dia bersedih Dengan Penyesalan Yang sangat-sangat Luar biasa Dengan kejadian Di masa lalunya Penyesalan Dia adalah orang Terdekat Rasulullah S.A.W Ketika itu Dia tahu bagaimana Rasulullah Dia tahu Rasulullah itu Orang yang gak pernah Bohong Rasulullah itu Orang yang amanah Rasulullah itu Jujur Kalau dia menyampaikan Sesuatu itu Pasti Pas Gak pernah ditambahi Gak pernah dikurangi Tapi pemirsa Ketika Rasulullah Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Diajaknya Para sahabatnya Teman-temannya Dan dia termasuk Orang yang menolak Hakim al-Hazam Makanya ketika Fathul Makkah Sebelum Atau satu hari Sebelum Fathul Makkah Rasulullah itu Pernah bersabda Kepada para sahabatnya Rasulullah pernah Mengatakan bahwasannya Empat orang Yang aku Kekhawatirkan Kekafirannya Dan aku Harapkan Keislamannya Siapa aja Keempat orang tersebut Ya diantaranya Ataupun Nabi SAW menjawab Ya Yaitu Atab Atab bin Usaid Jubair bin Mut'im Hakim bin Hazam Dan Suhail bin Amru Nah Pemirsa yang rahmatkan Allah SWT Ya walaupun Alhamdulillah Mereka Keempatnya tersebut Alhamdulillah Masuk Islam Ya Dan Nah ini pemirsa Rasulullah juga Memuliakan Dengan keislaman Hakim bin Hazam Ketika Fathul Makkah Nah Karena apa Ketika Hakim bin Hazam Masuk Islam Maka Rasulullah senang Dan muliakan Hakim bin Hazam Ketika Fathul Makkah Makanya Rasulullah mengatakan Hei Orang-orang Mekah Denger nih Barang siapa Yang membawa Peralatan perangnya Dan meletakkannya Di sisi Kaabah Maka dia akan aman Dan barang siapa Yang menutup pintu rumahnya Maka dia akan aman Barang siapa Yang masuk ke rumah Abu Sufyan Maka dia aman Dan barang siapa Yang masuk ke dalam Rumah Dari Hakim bin Hazam Maka dia aman Ya Karena itu Atas bawah itu rumahnya itu Pokoknya yang di atas itu Bisa berlindung ke rumah Abu Sufyan Yang di bawah itu Bisa berlindung ke rumah Hakim bin Hazam Namun penyesalan ya Tinggal kita perbaiki Selama kita masih hidup Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Jadi Hakim bin Hazam ini Masuk Islam Dia akhirnya pun Ya Dia menguasai akalnya Dia gak terpengaruh Dengan hal-hal yang Subat-subat Dari orang-orang Kapir-kapir Kurais Ya Seperti Dahulu Karah Ya Nah Jadi Hakim bin Hazam ini Dia adalah Orang yang Di Apa namanya ya Mendapatkan Amanah Ataupun mendapatkan Bagian warisan itu Yaitu Daruna 2 Sebuah tempat Dimana dahulu Pemirsa Itu orang-orang Kapir Kurais itu Berdiskusi Ya Disitu juga Dia membuat siasat Untuk umerangi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan sekarang Daruna 2 itu Ya Milik kuncinya adalah Hakim bin Hazam Nah Makanya Di pemirsa Indra mati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya untuk Mendebus dosa-dosanya Yang Pernah dia Perbuat Akhirnya Hakim bin Hazam Pun menjual Daruna 2 Dengan harga Yang Ya Gak begitu gitu Mahal lah ya Mungkin ya Ya kalau sekarang Ya mahal sih Sekitar 100 ribu dirham Akhirnya dijual Wah Kemudian ada Boca-boca Mengatakan Wahai Paman Kenapa kamu jual Daruna Jua Kamu menjual Tempatnya Orang Kurais ini Ini orang Kemuliaan orang Kurais itu Di Daruna Jua Kenapa kamu jual Kemudian apa Kata Ya Hakim bin Hazam Aku tidak menjualnya Aku tidak menjualnya Kecuali karena Aku ingin membeli Dengan harga Sebuah rumah Di surga Katanya Masya Allah Aku akan menjadikan Kalian Sebagai saksi Bahwa Aku Ya meninfakkan Semua Hasil penjualan Daruna Jua Kejalan Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Masih ada lagi Kisah-kisah Dari Sosok sahabat Yang mulia Yaitu Hakim bin Hazam Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah jeda Yang berikut ini Sosok sahabat Pemirsa Kita balik lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Hakim bin Hazam Kita tahu bahwasannya Hakim bin Hazam Termasuk sahabat Yang sangat luar biasa Walaupun dia terlambat Untuk beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia baru beriman Ketika Fathul Makkah Maka pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Hal tersebut Ya membuat Dia makin semangat Untuk mengejar Ataupun Menghapus Kesalahan-kesalahan Yang terdahulu Ya Dan dia banyak sekali Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini terbukti Ketika di awal Keislamannya Ketika dia melaksanakan Ibadah haji Yang pertama Atau di tahun pertama Keislamannya Maka Hakim bin Hazam Membawa Kira-kira Seratus Ontah Yang di Apa ya namanya Dihiasi Masya Allah Jadi dia sih Pake kayak baju-baju gitu Jadi Pemirsa ketika Setelah haji Maka Ontah tersebut Ya disembelih Dan Dikurbankan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tahun pertama Tahun kedua Ya Hakim bin Hazam Masya Allah Membawa Seratus Orang Budha Mengiringinya Ketika dia Berangkat haji Setelah itu Ya ketika Dia wukuf Di bumi Aropa Ya dia Diiringi Dengan seratus Orang Budha Itu masya Allah Banyak Dan kemudian Dia pun Memberikan Sebuah Apa namanya Perak Ya Kemudian dikalungkan Ke semua Budha-Budha Yang mengiringinya Tersebut Dan dikalung Tersebut Di peraknya Tertulis Kalian merdeka Wih Seratus Orang muda Dimerdekakan Oleh Sahabat yang mulia ini Hakim bin Hazam Di tahun Keduanya Ataupun di tahun Kedua Ketika Keislamannya Di tahun Ketiga Pemirsa yang Rahmatya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Di tahun Ketiganya Hakim Datang Berhaji Dengan Diiringi Dengan Seribu Seribu Domba Seribu Banyak itu Domba Sampaian berapa Di rumah Gak ada Yang seribu Kita gak ada Domba Jadi Lihat nih Hakim bin Hazam Bawa Seribu ekor Domba Ketika dia Berhaji Dan Pemirsa Ketika Dia Menyembelihnya Di Daerah Tanah Mina Masya Allah Di Mina Disembelih tuh Seribu ekor kambing Eh domba Wuh Banyak Dan diinfakan Daging-dagingnya Dibagi-bagi Kepada orang-orang Pakir miskin Yang disana Seribu ekor Bagi-bagi Nah nih Jangan ada yang kelaparan Pokoknya pas lebaran Pas musim haji Jangan ada yang kelaparan Nah kasih Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hakim bin Hazam Ini sangat luar biasa Dia ada termasuk Orang yang Apa namanya ya Dermawan Pokoknya orang-orang haji Itu selalu Nanti dia yang jamu lah Itu Dari dahulu Dari mas jahiliahnya Terdahulu Udah kayak gitu orangnya Kodon lagi ketika Dia masuk ke Islam Masya Allah Jadi pernah juga nih Pemirsa Dia kena Apa namanya ya Siraman rohani lah Kalau bahasa kita Dapat nasihat dari Rasulullah Jadi kisahnya itu Ketika perang Hunain Jadi ketika perang Hunain Selesai Hakim bin Hazam itu Minta jatah gonimah Sama Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Minta lah jatah gonimahku Ya Rasulullah Kemudian dikasih Sama Rasulullah Nah Bawa Nah Kemudian Rasulullah Tambah gak apa Gitu lah Minta lagi dia Rasulullah ini Orangnya enak-enak aja Rasulullah tambah Nah tak kasih Kemudian Apa kata Rasulullah S.A.W Kepada Hakim bin Hazam Wai Hakim Katanya Sesungguhnya harta itu Rasanya manis Dan apa ya Indah Artinya apa Sejuk di hati Harta itu Jadi barang siapa Yang mendapatkannya Dengan rasa Kona'ah Dengan rasa Bersyukur Maka Allah S.W.T. Akan memberkahi Harta tersebut Tapi barang siapa Yang menerima Harta tersebut Dengan rasa Tama Dengan rasa Kepengen aja Bawa Serakah Maka sesungguhnya Harta tersebut Kurang berkah Begitulah intinya Masya Allah Gitu kata Rasulullah S.A.W Hal tersebut Seperti Orang yang makan Tapi gak kenyang-kenyang Nah kayak gitu lah Apapun Makanan Tapi gak kenyang-kenyang Kayak gitulah Orang Tama Gak ada Rasa Rasa kenyangnya Nah Pemirsa yang dramati Allah S.W.T. Kemudian kata Rasulullah Maka sesungguhnya Wai Hakim Tangan di atas itu Lebih baik Daripada tangan di bawah Kemudian apa kata Hakim bin Hazam Wai Rasulullah Sungguhnya Aku bersumpah Bahwasannya Aku tidak akan pernah Meminta jatah Gunima Setelah hari ini Akhirnya betul nih Sumpahnya Dilaksanakan Terbukti Ketika Rasulullah S.W.T. Sudah wafat pun Dia diberikan Jatah harta Gunima Dia gak mau nerima Jadi zamannya Abu Bakar Dia dipanggil Wai Hakim bin Hazam Ini ambil jatahmu Enggak Bahkan sampai Zamannya Umar bin Khotob pun Hakim bin Hazam pun Dipanggil oleh Umar bin Khotob Wai Hakim Datang dulu sini kamu Nah ini Ambil nih Harta jatahmu nih Harta Gunimahmu nih Ambil Kemudian apa kata Hakim Enggak Aku punya Komitmen Aku tidak akan menerima Harta rampasan perang lagi Aku tidak akan pernah Mintanya lagi Apa kata Umar bin Khotob Weh Kalian-kalian yang hadir disini Kalian saksikan Bahwasannya Sesungguhnya aku Sudah memanggil Hakim bin Hazam Dan aku telah Menawarkan Jatahnya Dari Baytul Mal Tapi dia menolaknya Kata Umar bin Khotob Dan pemirsa Inramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Akhirnya pemirsa Dengan komitmen Tersebut Hakim bin Hazam Pun memegang Komitmennya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil Dan mencabut Nyawanya Pemirsa Inramati Allah subhanahu wa ta'ala Sampai disini dululah Kisah perjalanan hidup Dari Hakim bin Hazam Yang semoga saja Kelak kita Bagi umat yang sangat jauh Dari zamannya Nabi Sallallahu alaihi wasalam Kita berharap Kelak kita akan dikumpulkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasalam Di surganya yang tinggi Firdausil A'la Bersama para sahabat-sahabatnya Yang tentunya Berjuang Mendampingi Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Berjuang Untuk menegakkan kalimat La ilaha ilallah Muhammad al-Rasulullah Mohon maaf Mata segala kekurangannya Kami tutup dengan doa Kapalatum Majlis Subhanahu wa ta'ala Mabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa ta'ala Tuh bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh